Dinas Pertanian Kota Payakumbu mengembangkan varitas unggulan padi marapulai. Jenis varitas ini sedang dalam tab produksi dan ditargetkan dapat digunakan oleh petani pada Agustus mendatang. Saat ini das pertanian tengah memproduksi benih inti, yang nantinya hasil produksi benih inti akan dikembangkan di UPTD Pembenihan dan Jasa Pelayanan Alsinta hingga menjadi benih yang digunakan petani. Varitas padi marapulai ini diperkirakan mulai dapat digunakan oleh petani di Kota Payakumbu pada Agustus 2022. Banyak keunggulan atau kelebihan dari padi marapulai, yang ditahan terhadap serangan hama penyakit serta rata-rata potensinya lebih tinggi dari beberapa varitas lainnya yang dijadikan pembanding. Jumlah anakannya itu lebih banyak, terus bulir atau gabah berisinya juga lebih banyak. Walaupun dia tanamannya tinggi, tapi batangnya kuat. Kalau dibandingkan dengan varitas lain yang kita jadikan sebagai pembanding, itu untuk marapulai lebih tahan terhadap beberapa jenis penyakit hama dan penyakit. Selain itu nasi padi marapulai sesuai dengan selera masyarakat dan harga padinya ketika dijual termasuk mahal. Nantinya dinas pertanian akan melakukan pengembangan dengan memfasilitasi petani di kecamatan-kecamatan. Potensi hasil dari padi marapulai lebih tinggi dengan rata-rata hasil mencapai 7,1 ton per hektare, sementara jenis lainnya 6,1 hingga 6,8 ton. Dari Kota Payekumbu, demikian laporan Eduard, TV di Sumatera Barat.